Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Funny Comedy Jangan lupa recommend and subscribe Comedy Lucu Atau kalian bisa share Mr. Akang Di sana kalian akan menemukan video-video lucu Konten-konten yang bisa membuat kita tertawa Yang penting bahagia dulu men Ketawa itu kiss, sehat Ketawa itu sehat Jadi jangan perlu dengan uang saja kesehatan itu Hanya dengan ketawa pun Kita bisa refresh Kali ini Mr. Akang Akan membawa kalian Sebuah pembicaraan Di kehidupan kita Apa itu? Yaitu apabila kita Hisap kepalanya Maka akan habis ekornya Kalian juga semua pasti tahu Itu adalah rokok Kita simak Pada suatu hari Ketika Akang Berkumpul bersama teman-teman Dan terbetulan teman-teman juga adalah Orang yang memiliki Pengetahuan Tentang keilmuan agama yang cukup lumayan Kita banyak belajar bersama beliau Ketika kita Ngobrol Jadi ngobrolnya Tidak sia-sia lah Ketika kita ngobrol Bersama orang-orang yang memiliki pengetahuan Yang memiliki ilmu Apalagi memiliki ilmu agama Tentang hukum Tentang ibadah Dan lainnya Maka Ngobrolan kita akan sangat bermanfaat Orang dulu bilang Itu apa? Ngaji diri Ya Jadi cukup berkumpul Dengan seorang yang Memiliki pengetahuan agama Walaupun itu ngobrol biasa Akan sangat menjadi luar biasa Dan akan menjadi sangat bermanfaat Untuk kita bersama Nah Satu hari Ketika kita ngobrol bareng-bareng nih Nah itu Ternyata Lagian kepada pembahasan Tentang makruh Nah ini dia Ini cukup luar biasa Jadi ketika itu Kita membahas tentang makruh Apa saja sih Sesuatu hal makanan Yang makruh itu Nah Beliau menyontohkan nih Teman Akan nih Dia bilang Itu yang makruh contohnya Ini kan Jengkol Nah Petek Itu makruh katanya Nah oke Itu jengkol petek makruh Ya kan Nah tetapi Apalagi Yang sering paling Dikonsumsi Makruh Nah kata dia Udur juga Isepan Udur Rokok Itu termasuk makruh Kata dia Nah gitu Oh gitu Iya Tapi kan Kata dia Penerangannya Bahwa sesuatu Yang makruh itu Bisa dihilangkan Nah Ini adalah Satu pengetahuan nih Kata dia Contohnya begini Petek Jengkol itu kan makruh Nah Jadi itu petek Kalau disemur Jengkol juga sama ya Jengkol kalau disemur Kalau digoreng Kalau direbus Nah Atau petek Kalau dibakar Kalau dikukus Direbus Nah Itu Hilangkan baunya Tuh Nah Itu jadi Makruhnya Jadi hilang Katanya Nah Terus akan dihilang Sama dia Kalau begitu Ini rokok Biar makruhnya hilang Sebelum kita isep Kita rebus dulu Sampai jumpa lagi Di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi